3, 2, 1, yuk Ini sukarin Diragam sukar-sukar Menyanyi Ini sukarin Yang bersanggilan Ayo, bagimu Bangsa bakalan Pagi semangat Bunga bertanya 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 Halo sahabat Galang Panji Kembali lagi di channel Bangsa Bangsa bakalan Pagi Jadi kali ini saya sedang berada di Tukade Bersama Pak Kelian Banjar Beli gede Kameramen kita yang ada di sana Sama Haji Cak Halo Aman Sama Adek Bayu Sama teman-teman lainnya juga Jadi disini kita sedang berlibur atau camping bersama teman-teman Jadi Bumpung bersama Pak Kelian Banjar Kita akan berbincang-bincang santai Mengenai Sepuntaran Bangsa Ampah juga Jadi beliau ini Dulunya mantan direktur Bangsa Ampah Galang Panji Pendiri Dalang Panji juga Dan sekarang menjabat Sebagai Kelian Banjar Dinas Di Banjar Dinas Jadi langsung saja Pak Kelian Dulu waktu bersama Beli Gede Gimana sih Beli Beli Bang ini bisa mendirikan Bangsa Ampah itu Baik terima kasih Jadi pengenakan dulu nama Tiang Nyoman Marsa Jaya Jadi awalnya Tiang untuk merintis Bangsa Ampah Galang Panji Bersama rekan kami Gede Ganessa Jadi sejak tahun 2014 Jadi kita mendirikan Bangsa Ampah itu sendiri Jadi lambat laun Termotivasi dengan Tujuan bahwa Lingkungan di lingkungan kita sekitar Jadi banyak sampah yang tidak kita kelola Jadi atas dasar itu sendiri Kita merintis dan mendirikan Bangsa Ampah Dan sampai saat ini Kami selalu dengan teman-teman Bisa untuk eksis Untuk di Bangsa Ampah Galang Panji Dan terus mengelola dan Inovasi Apa-apa saja yang akan dibuat selanjutnya Wih keren sekali Jadi kan sebelumnya Belimang sudah mendirikan Bangsa Ampah Sebagai direktur juga Sekarang Belimang menjabat Sebagai klien banjar Dinas Kodkau Bagaimana sih ceritanya Belimah Sejaya ini Dari direktur Bangsa Ampah Menjadi klien banjar Klien dukungan dan dorongan Dari masyarakat Dan juga para pemuda Yang ada di depan kita Jadi banyak sekali Tiang termotivasi Untuk memperjuangkan hak-hak Daripada masyarakat Karena jujur saja Masyarakat itu kurang Sekali ada yang memperhatikan Contohnya untuk Masyarakat yang kurang mampu Seperti itu yang Terutama yang masyarakat muda juga ya Masyarakat juga muda ya Jadi Sedikit info guys Pak Marsy Jaya ini Dulunya Sebelum menikah Beliau sudah menjabat Sebagai klien banjar Dinas Kodkau Jadi Beliau ini Juga salah satu Pemimpin muda Yang ada di Beleleng Jadi gini Beli Apa sih enaknya Jadi klien banjar Sampai Beli itu bisa Mau pindah Dari Direktur Bangsa Ampah Menjadi klien banjar Kan padahal di bank sampah itu Wow Gajinya kan Lumayan Jadi direktur Apa sih Begininya Beli Enaknya Jadi Sebenarnya sih ada enaknya Ada jeleknya juga ya Kalau enaknya Yang pertama Pada saat kita Berhasil untuk Memperjuangkan Hak-hak masyarakat Jadi disana kita Merasa puas Dengan diri sendiri Apalagi Seperti amitasi penudukan Yang awalnya Masyarakat Tidak memiliki KTP Dan identitas penudukan Yang lainnya Kita bisa membantu Itu Kepuasan kita Tersendiri Apalagi yang kedua Berkait dengan Awalnya masyarakat Tidak sama sekali Tersentuh oleh bantuan Dari pemerintah Itu bisa Memperjuangkan Itu loh Enaknya Kita puas Tersendiri Jadi bukan hanya Gaji saja Bukan hanya gaji saja Pertanyaan selanjutnya Beli Selama Kan selama menjabat ini Tentunya sudah Mempunyai program-program Untuk programnya Apa saja Untuk Banjar Dinas Kalau bisa diceritakan Baik Mungkin Ceritakan dari awal Sejak Yang menjabat Sebagai Klaim Dinas Kalau kau Sejak tahun 2015 Sampai sekarang ini Jadi apa yang Sudah saya lakukan Yang pertama Mungkin di bidang Infrastruktur Contohnya Seperti Drenase Dan Beton Sesi Jalan Dan juga Balai Banjar Koskambling Dan penataan lingkungan Terutama Jadi sudah Saya lakukan Hampir 5 tahun Saya sudah lakukan Beberapa Kegiatan Dan kita Memfokuskan juga Di bidang lingkungan Terutama Terutama Di bidang lingkungan Bliang Sudah Penataan lingkungan Seperti kita Sudah pasang Beberapa Pot di pengerjalan Penataan taman Juga sudah Dan membersihkan Drenase-drenase Yang ada Di bidang Banyak kotak Itu juga Sudah Kami lakukan Berarti Jiwa lingkungan Yang masih Melekat Di bang Sampai Kelampanji Juga digunakan Sebagai Kelian Banjar Bliang Ya Asungkaru Dan Ditekankan Kembali Karena Kalau tidak ada Dukungan Dari masyarakat Tidak akan Bisa Kita menjalankan Program tersebut Jadi Asungkaru Masyarakat Kita Khususnya Masyarakat Sudah Antusiasme Untuk Ikut Beratisipasi Dalam Menjaga Lingkungan Wah Keren sekali Pemimpin muda Ini Nah Jandikan Sudah Program-program Yang lingkungan Sudah Terealisasi Untuk Kedepannya Program apa Yang akan Dilaksanakan Untuk Program selanjutnya Mungkin Ke arah Pemberdayaan Mungkin Pemberdayaan Karena Kita Meliki Kelompok Wanita Tani Ada juga Kelompok Pemuda STT Dan itu Yang perlu Kita Perjuangkan Kedepannya Kalau di STT Mungkin Berupa Seperangkat Alat Gong Kebiar Dan juga Alat Senang Yang lainnya Untuk Pemudanya Yang kedua Untuk Pemberdayaan Untuk Kelompok Wanita Jadi Kita Kembali Kita akan Motivasi Para Ibu-ibu Yang ada Di depan Kita Agar Bisa Menciptakan Produk-produk Usaha Jadi Seperti Keripik Biaung Seperti Ini Ini bisa Kita Olah menjadi Keripik Menjadi Nilai Jual Yang Mahal Ini Contohnya Untuk Merayaan Wanita Jadi Membentuk Usaha-usaha Lokal Ibu-ibu PKK Jadi Lanjut Saja Untuk Kesannya Selama Menjabat Sebagai Klien Panjir Kelotoh Itu Jujur Saja Awalnya Saya Sangat Kalangkabut Mungkin Untuk Dalam Apalagi Saya Usianya Sangat Duda Memimpin Masyarakat Yang Sudah Kebanyakan Tua-tua Jadi Tantangan Sekali Mungkin Sebelumnya Yang Menjabat Sebagai Kerem Dinas Yang Mungkin Masyarakat Itu Karakternya Sangat Berbeda Ada Yang Masyarakat Yang Ingin Seperti Ini Ada Masyarakat Yang Seperti Itu Tantangan Saya Sebagai Pemimpin Yang Muda Mungkin Jadi Jadi Seperti Itu Lumayan Banyak Tantangan Pada Saat Tiang Mengawali Sebagai Kerem Yandas Korkau Apalagi Dengan Usia Yang Muda Mantap Sekali Berarti Kan Kita Sebagai Pemimpin Muda Harus Bisa Mengikuti Pikiran Yang Tua Juga Yang Muda Juga Mantap Sekali Kedepannya Apakah Tidak Minat Sebagai Perbekel Atau Menuju DPR Atau Bisa Ke Presiden Juga Pernanyaan Yang Mungkin Akan Memotivasi Pemuda Yang Lainnya Memang Dari Awal Sebenarnya Arah Saya Menjadi Pengayau Masyarakat Awalnya Jadi Yang Pertama Menuju Sebagai Klan Banjar Jadi Asung Kado Kalau Masyarakat Secara Lebih Lebih Untuk Mendorong Dan Mendukung Saya Untuk Menginginkan Saya Sebagai Pemimpin Di Desa Kita Sendiri Mungkin Kita Pernah Desa Ya Asung Kado Karasana Agar Lebih Luas Lagi Untuk Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat Seperti Yang Apa Yang Saya Katakan Dari Awal Nah Jadi Sudah Banyak Sekali Bincang Dan Ilmu Yang Saya Dapat Dari Belimang Jadi Saya Belimang Berikan Kesan Atau Pesan Untuk Pemuda Pemuda Yang Ada Di Panji Terutama Kau Untuk Bagaimana Belimang Sebagai Pemimpin Muda Agar Dia Bisa Meniru Belimang Atau Mengikuti Jejak Belimang Juga Siapa Tahu Belimang Bagaimana Motivasinya Berikan Kepada Para Pemuda Yang Ada Luar Sana Jadi Yang Ingin Memberikan Tips Dan Masukan Kepada Semuanya Jadi Jadilah Pemuda Yang Mungkin Berani Tampil Berani Mengambil Peran Di Desa Dan Berani Untuk Mewujudkan Apa Yang Kita Inginkan Seperti Dalam Halnya Memperjuangkan Hak Masyarakat Dan Juga Apa Yang Kita Inginkan Karena Satu Yang Perlu Diingat Bahwa Maju Mundurnya Desa Adalah Tergantung Dari Karakter Pemuda Itu Sendiri Dan Ingat Bahwa Bung Karno Pernah Menyampaikan Siapkan 110 Pemuda Akan Kegoncang Dunia Jadi Sekian Dulu Bincang Bincang Kita Bersama Salah Pemimpin Muda Harapan Banjar Jadi Untuk Para Pemuda Ingat Berani Mengambil Keputusan Maju Mundurnya Desa Ada Di Tangan Pemuda Jangan Lupa Buang Sampah Pada Tempatnya Tetap Dalam Lingkungan Like Comment And Subscribe Di Channel Bang Sampah Kelampanji See you Sampah 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 Terima kasih.